Intro Saya gak bisa berkata apa-apa ya, dia, she is amazing Bangga, seorang dokter muda pengobatan gratis, Hafiz Quran memberi pelacaran gratis pula, nah itulah aku tertarik sekali Ya di tengah banyaknya persoalan kesehatan di tanah air mulai dari mahalnya harga obat Sampai dengan sulitnya untuk mengakses pelayanan kesehatan Ada cerita yang berbeda dari Dusun Sumeran Ngestiharjo, Bantul, Yogyakarta Di Dusun ini ada seorang dokter yang sengaja menggratiskan semua biaya kesehatan Baik pemeriksaan maupun obat bagi pasien yang datang kepadanya Uniknya lagi, secara penampilan ia juga berbeda dibanding dokter pada umumnya Siapakah sosok istimewa ini? Saya akan menjumpai dia Dokter Ferihana, penampilannya memang berbeda Meski saya tak bisa melihat ekspresi wajahnya karena tertutup cadar Suara dan gerak tubuhnya sangat ramah Sosoknya jauh dari a priori yang lazimnya melekat pada muslimah bercadar Eksklusif dan tidak mau bergaul Dokter kelahiran Yogyakarta 35 tahun lalu ini justru merangkul semua kalangan Profesinya sebagai dokter juga menggerakkan hatinya Untuk membuka klinik gratis 24 jam bagi kaum miskin dan duafa Saya pengen tahu sebenarnya latar belakang dokter Kemudian membuka pelayanan gratis untuk orang miskin dan juga duafa Itu apa yang melatar belakangi? Masalahnya kan kalau kita tahu biasanya dokter itu kan pengennya memang pasiennya banyak Rata-rata juga harga untuk membayar biaya perawatan ataupun pelayanan kesehatan kan mahal juga gitu dok Ya jadi begini Saya sering melihat banyak orang-orang yang memang tidak punya itu ketika sakit Mereka mengeluh dan berhutang untuk berobat Dan saya tidak ingin itu terjadi Maka saya mendirikan ini Saya berharap ketika ada orang yang berobat dan mereka itu memang tidak punya ya tidak perlu berhutang Dokter Ferihana yang akrab di sapa dokter Hana ini membuka klinik gratis sejak 2012 Ia tak mematok tarif sepeser pun Dokter Hana hanya menyediakan kotak infak bagi pasien yang ikhlas menyumbat Perjalanan dokter Hana dalam membuka klinik ini pun tak selalu mulus Nada skeptis kerap dilayankan padanya Belum lagi penampilannya yang bercadar Yang membuat banyak orang takut mendekatinya Kalau saya lihat penampilan dokter Ya kan ini yang berbeda gitu Biasanya tidak semuanya memang Tapi mungkin orang kita tuh masih agak sensitif Kadang-kadang melihat muslimah gitu menggunakan cadar Anda juga merasa seperti itu gak dok? Kalau dulu iya ya Memang sekarang pun ketika di media ada berita Misalnya tentang diri saya atau pasyarakat yang memang belum mengenal Itu memang kadang-kadang sudah berpikirnya apa ini ya Kok bercadar gitu ya Jadi pikirannya sudah negatif saja Tapi makin hari mungkin sebenarnya tergantung sikap kita ya Alhamdulillah masyarakat terutama di saya sini gitu ya Itu cukup menerima dengan baik kehadiran saya Walaupun pakaian saya seperti ini Seperti apa keseluruhannya pada saat itu? Artinya kan modal juga saya pikir terbatas pada saat itu kan ya Dan bagaimana respon masyarakat ketika dokter membuka dan gratis gitu Sempat ada ketidakpercayaan juga gak dari masyarakat dok? Pada awal saya buka di desa ini karena memang tempatnya kan memang rumah tua Ya tentu masyarakat ragu ya Ini dokter atau bukan tempatnya sangat sederhana gitu Walaupun ada pelang dokter gitu Orang masih iya atau tidak seperti itu Tapi Alhamdulillah ada riski sehingga saya membuka Apa ya Memperbaikilah merenovasi rumah gitu Satu demi satu pasien perdatangan Bukan penilaian orang yang handa kejar Bukan pula materi berlimpah yang ia sasar Ia hanya ingin mengobati keresahan hatinya Dan membagi manfaat untuk sekitarnya Bagaimana dukungan keluarga dan juga suami? Alhamdulillah saya punya orang tua dan suami yang baik ya Jadi ketika mungkin teman-teman saya sudah gonta-ganti mobil gitu Wajar kalau sebagai anaknya dokter gitu ya Anak tunggal gitu Wajarlah kalau orang tua mungkin mengharapkan seorang anak itu hidup mapan Tapi Alhamdulillah bapak saya, bapak ibu saya dan suami saya enggak seperti itu Jadi mereka mendukung 100% usaha yang saya lakukan ini Cibiran dan prasangka kerap mewarnai kehidupan seorang Hana Tapi ia sadar hidup adalah ladangnya ujian Namun kekuatan juga bisa datang dari siapa saja Selain hasil dari kotak infak Pada 2015, Hana pun membuka klinik kecantikan dengan tarif terjangkau Untuk menopang klinik gratisnya Pada waktu itu saya betul-betul kehabisan dana Tahun 2013 saya enggak punya apa Jadi memang pekerjaan itu kan memang tidak banyak ya hasilnya Saya juga butuh uang untuk keluarga saya Kemudian klinik ini tidak berjalan Maksudnya berjalan tapi saya hanya memberikan resep Akhirnya saya berdoa agar saya punya sesuatu hal yang Bahasanya bisa menutupi ya biaya operasional seperti ini Alhamdulillah walaupun baru setahun Tapi klinik kecantikannya cukup Kesadaran dan percaya akan riski Allah Membawa dokter Hana tiba di titik ini Meski baru setahun Klinik kecantikan yang ia rintis dari nol Kini telah membawa hasil yang manis Dok ini kan baru setahun terakhir ya Tapi kalau saya lihat memang alat-alatnya juga sudah mumpuni gitu Sudah banyak begitu ya Ini memang semua impor ya dok ya? Iya alhamdulillah begitu Oke Nah dok ini kan ada harganya juga Dan ada banyak lah macam-macam treatmentnya gitu Pada dasarnya ini seperti apa sih dok penentuan seperti ini Apakah memang dokter sebelumnya juga ngambil kursus juga untuk bisa mendalami treatment Atau gimana dok? Ya saya mengikuti berbagai kursus ya Pelatihan untuk kecantikan ini Untuk mendapatkan bahasanya sebagai profesi dokter estetik Jadi di beberapa kota seperti itu Selain ini kan saya tadi juga lihat ada bekam juga Ada juga layanan untuk rukyah juga gitu Itu kemudian terbersih untuk membuka servis seperti itu tuh dari mana dok? Jadi begini sebelum saya menjadi dokter justru saya lebih dahulu membuka bekam dan rukyah dulu Oke Jadi saya memulai itu tahun 2003 Jadi sekitar semester 6 Saya mempunyai guru ada yang dari Yaman Kemudian ada juga dari Mesir Beliau sudah mempelajari bekam di sana Kemudian saya mempelajari begitu juga rukyah Ya akhirnya ketika saya buka praktek seperti ini Tentunya kan bisa digabungkan sebagai namanya holistic care Oh oke Dalam sehari belasan orang bisa datang ke klinik kecantikan milik dokter Hana Untuk melakukan perawatan Meski bisnis kecantikan ini masih tergolong kecil Namun pelanggan produk kecantikan dokter Hana bahkan sudah merambah keluar dari Dan itu adalah harapan saya untuk mendapatkan surganya Allah itu dengan cara seperti ini Dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat orang lain ya dok ya Terima kasih telah menonton Sebagai seorang dokter dan muslimah Hana merasa berkewajiban untuk membagi pemahaman agamanya kepada pasien Tak jarang mereka yang datang berobat justru merasa nyaman untuk menceritakan berbagai persoalan hidupnya Kalau biasanya yang datang ke sini apalagi perempuan Kalau saya lihat pasarnya dok untuk klinik dokter ini Paling banyak nih apakah kemudian pelajar atau ibu-ibu muda Jadi ada yang memang pelajar ada mahasiswa Ada juga yang lebih usia dewasa ya 40 tahun ke atas Tapi memang yang paling banyak memang dewasa muda Tapi saya melihat Anda mempositikan diri Anda itu Anda mau mendengarkan pasien juga gitu Kalau ada pasien yang curhat boleh gitu Dan itu memang banyak sekali pengalaman-pengalaman seperti itu dok Jadi memang lebih semakin saya semakin kesini ya Pasien itu justru lebih banyak arahnya memang medis Tapi dia juga disebabkan oleh psikis mereka Atau di dalam medis disebut psikosomatis Dan itu paling banyak di dalam dunia medis Sebenarnya secara fisik dia tidak sakit Tetapi karena psikisnya bermasalah Maka dia menyebabkan apa ya bahasanya Seolah-olah fisiknya itu sakit Padahal sebenarnya tidak Basicnya adalah psikisnya itu sendiri Kini rasa syukur tak lelah ia panjatkan Dokter Hana tak pernah membayangkan sebelumnya Bahwa langkah kecilnya membawa manfaat bagi banyak orang Dari hanya bekerja seorang diri Kini ia telah mempekerjakan sebelas orang karyawan Ya sebenarnya kan harapan kita itu kan terus maju ya Tapi sebenarnya dasar saya adalah Bahwa kita itu akan mati Jadi selalu doa saya itu adalah Jadi saya berharap bahwasannya Saya itu menjadi contoh yang baik untuk orang-orang Setelah ketika saya mati nanti Dan itu adalah harapan saya untuk mendapatkan surganya Allah itu dengan cara seperti ini Dan memberikan manfaatin sebesar-besarnya buat orang lain ya dok ya Hana telah mampu merobohkan pembatas antara dokter dan pasien Maupun antara atasan dan bawahan Ia berhasil membangun kedekatan emosional dengan para pasien dan karyawannya Mungkin dokter Hana ini beda ya Karena walaupun dia pakai dadar Tapi cara bicaranya itu adem biasa aja sama orang kebanyakan Jadi kita nggak sungkan gitu Nggak seperti yang lain ya mungkin ya Tapi dokter Hana itu biasa aja Sangat humoris menyenangkan gitu Harapannya semoga dokter Ferry terus sehat Agar bisa membantu dan meneruskan cita-citanya juga Kalau untuk sosok dokter untuk kepada karyawannya Masya Allah dokter sangat baik ya Walaupun tetap manusia ada kekurangannya Tapi selama ini ya seperti kakak lah Kakak perempuan saya gitu kalau disini Kalau ada apa-apa selalu dibantuin Kalau ada salah selalu diingatkan gitu lah yang penting Hana tak pernah kehabisan cara untuk berbagi Bagi dokter umum lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia ini Berbagi bukan semata-mata tentang materi Tenaga dan ilmu adalah dua hal yang wajib ia beri Tak heran setiap minggu dokter Hana selalu mengiakan Ajakan rekan-rekannya untuk memberikan pengobatan gratis Ke pelosok Yogyakarta Rasa lelahnya terbayar Saat ia bisa memandang wajah ratusan pasien Tersenyum penuh harap Sembari pulang membawa obat Di sudut-sudut kota Yogyakarta Semburat kemiskinan Acap kali masih menjadi persoalan Akses yang jauh dari fasilitas kesehatan Membuat sebagian warga Masih sulit dalam mendapatkan pelayanan medis Bahmudi Jumarto ini misalnya Ia senang bukan kepalang Saat ada pengobatan gratis di dusunnya Ia yang tinggal seorang diri Merasa cukup kesulitan Jika harus pergi ke puskesmas Atau ke rumah sakit Untuk berobat Belum lagi ongkos bensin Atau angkutan yang harus ia keluarkan Untuk menuju ke rumah sakit Bahmudi Yang hanya mengandalkan biaya hidup Dari hasil panen sawahnya ini Berharap pengobatan gratis semacam ini Bisa sering dilakukan di dusunnya Ini mencari saya Bagi mencari perso Ini kan pengobatan gratis Iya Tengok Dokternya Belalah kok Cedek ke dalam Gata Iya Rasanya berpikir Bapak? Iya Rampun Keluhannya apa? Apa? Rasanya ke dalam Kalian atas Nampu Bapak? Tekanan Tengok Tinggi sekali Iya Kembali tidak ada Rampun atas Dosa Lampun Mikir Bapak Pembuatan penak Tengah Pak Rasanya lemes Nampu Nampu Iya Biasa 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 Ya Dokter Hana memang sibuk Segudang aktivitas Ia lakukan Untuk bisa memberi arti Bagi sekitarnya Hana pun tak pernah Menolak undangan Untuk mengisi seminar Atau motivasi Bagi rekan sesama dokter Atau bahkan Orang biasa Tak berhenti Sampai disitu Dokter Hana Rela menyisihkan Waktunya Untuk memberi penyuluhan Bagi kaum perempuan Di sekitar Tempat tinggalnya Musala ini Menjadi tempat Warga berkumpul Untuk berbagi ilmu Dan pengalaman Jika Hana Bisa berpayah-payah Menempuh puluhan Atau bahkan Ratusan kilometer Untuk berbagi ilmu Ia pun merasa Wajib membagi Apa yang ia miliki Bagi lingkungan terdekatnya Penyuluhan ini gratis Setiap orang Bisa datang Dan bertanya Berbagai masalah kesehatan Pada dokter Hana Manfaatnya yang Sebelumnya kita Belum tahu Masalah kesehatan Sekarang Jadi tahu Bagaimana Penanggulangan Penanggulangan Untuk diri kita Dan nanti Untuk keluarga kita Ya untuk dokter Hana Mudah-mudahan Dia Bisa Lancar Tambah ilmunya Bisa Ditularkan Kepada masyarakat Setempat Dan bisa membantu Terutama Masyarakat yang terdekat Kalau sih enggak Tapi Kita sebagai orang tua Kadang tahu Kalau pas Obat habis ya Sempat Kita gini Dek Kalau habis ya Kita kan Besok ayah Gajian Jadi ininya begitu Hana sangat tertarik Untuk mendalami bahasa Arab Sejak kuliah Di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Pada tahun 2001 Ia menyadari betul Pentingnya belajar Bahasa Arab Bagi seorang muslim Sulitnya mencari Guru Bahasa Arab Perempuan Kala itu Membuat Hana Tergerak Untuk mengajar Kelas Bahasa Arab Kepada sesama muslim Itu sebenarnya Awal mulainya Seperti apa sih Kok kemudian Tertarik untuk Membuka Kelas Bahasa Arab Dan sebenarnya Alasannya apa Saya pribadi dulu Merasa kesulitannya Untuk mencari Pengajar Bahasa Arab Perempuan Nah kemudian Saya Sebenarnya saya Belum bisa ya Belum bisa semua gitu Hanya apa yang sudah Saya pelajari Itu saya ajarkan Karena mengingat Memang guru Perempuan itu Sulit Untuk Bahasa Arab Ini hanya berapa Kasih Yang kemudian Dokter Hana Sadar betul Belajar Bahasa Arab Tidaklah mudah Namun siapa Sangka Dari remaja Mahasiswa Ibu rumah tangga Dan oma-oma pun Setia Menjadi murid Dokter Hana Awalnya itu aku mendengar Awalnya itu aku mendengar Bahwa di rumah dokter ini Ada Belajar Bahasa Arab Gratis Justru itu gratis Saya sangat Apa ya Sangat Bangga Seorang dokter Muda Pengobatan gratis Hafiz Quran Memberi pelajaran gratis pula Nah itulah aku tertarik sekali Lagi-lagi Hana tak pernah menarik biaya Dari apa yang telah ia lakukan Bahasa Arab kan susah Gramarnya ibarat kata gitu Susah gitu Tapi Dokter coba merangkum Dari banyak kalangan Untuk ikut Seperti apa sih Cara ngajarnya dok Ya Kalau untuk klasikal Pengajaran Bahasa Arab itu Kan membuat kita jenuh ya Dan Bahasa Arab itu Bahasa yang memang Bahasanya memang agak sulit ya Berbeda dengan mungkin Bahasa Inggris dan bahasa yang lain Yang mudah kita pelajari dalam waktu Berapa bulan Untuk Nahu Soroh ya Pelajaran ilmu-ilmu Bahasa Arab itu Butuh Apa ya Kadang berat rasanya Maka Dengan Apa ya Intinya kita harus Mengajarkan dengan Suasana yang menyenangkan Sehingga mereka Terus bersemangat Ketika tidak bisa tetap bersemangat Terus begitu Dan ini juga gratis Iya Ini gratis Alhamdulillah Kenapa sih dok Gratis melulu Ya karena Apa Untuk masalah agama ini Jangankan yang gratis ya Kadang yang berbayar aja Orang itu sudah malas Iya kan Untuk agama itu Jarang kita bisa ngaji Seminggu Sekali itu sudah Sudah Masya Allah Maka saya menggratiskan Ya dengan berharap Orang itu Mau gitu Mau belajar Bahasa Arab Begitulah seorang Hana Putri tunggal pasangan Suhardo dan Rubiati ini Memang dokter yang bersahaja Menempuh pendidikan di kedokteran Tentu tidak murah Namun sebagai orang tua Suhardo dan Rubiati Tak pernah menyerah pada keadaan Baginya Mimpi sang anak Adalah bensin yang terus Membakar semangat mereka Terasa Juga berat sebenarnya Tapi kita niatnya tuh Ingin anak saya jadi Gitu aja Iya maksudnya Bagaimanapun Udah Soal biaya Udah Kita cari aja Sekuat tenaga Yang penting bisa membayar Masa-masa sulit Saat membuka klinik gratis Juga dirasakan Orang tua Hana Demi anak Sang ayah pun ikhlas Membagi sebagian penghasilannya Untuk kelangsungan klinik gratis Malo sih enggak Tapi kita sebagai orang tua Kadang tahu Kalau pas obat habis ya Sempat Kita gini Dek kalau habis ya Kita kan Besok ayah Gajian Jadi ininya begitu Kalau habis ya Insya Allah Kalau Bulan depan gajian Ya kita Ayah sering gitu aja Ah enggak Ini masih Kekuatan Hana Juga datang dari sang suami Dialah Yang meluatkan Hana Saat harus menghadapi Masa-masa sulit Ada pun saya Cuma men-support gitu ya Jadi Kalau yang paling Apa namanya Seperti titik terendah itu Ketika dia Dalam tanda kutip tuh Dimusuhi Dimusuhi oleh Teman-teman yang Sebenarnya Berpenampilan sama Seperti dia gitu Nah itu Dengan alasan Dengan alasan ya Ini kembali ke Apa namanya Hati mbak ya Hati setiap orang Mungkin Hasat disitu Apa Iri hati gitu Seperti itu Kini Ada sebuah mimpi Yang tengah mereka rajut bersama Membangun ruang rawat inap gratis Bagi yang membutuhkan Kalau harapan kita sih Sebenarnya Pengennya tuh Punya tempat buat inap gitu ya Karena Seperti saya bilang gitu Biaya buat rawat inap itu Cukup mahal gitu loh Untuk Terutama untuk orang-orang yang Punya Kesulitan dalam ekonomi Terutama juga Di sekitar sini Banyak warga-warga yang miskin juga gitu Jadi Mungkin itu yang Jangka Panjangnya kita Kita Nanti berusaha Membangun Klinik Apa Rawat inap yang gratis juga gitu Tiga tahun membangun rumah tangga Membuat Jubal Menyadari betul Bahwa Hana Adalah sosok yang luar biasa Tidak hanya bagi hidupnya Tapi bagi banyak orang Semangat Kita kembalikan lagi Tujuan kita Berbuat ini Apa gitu kan Ya sudah Mungkin Apa namanya Saya kasih pendekatan-pendekatan yang Secara agama gitu ya Artinya Saya bilang Hidup kita ini Nggak akan lama kok Jadi sekarang ini Musimnya kita Bercocok tanam Nanti kita Paninnya di akhirat telak Saya bilang gitu aja Saya nggak bisa Berkata apa-apa ya Dia Bagi Hana hidup itu sederhana Bukan tentang materi sebagai pengukur prestasi duniawi Tapi hidup adalah ladang menebar amal saleh Agar mulia di sisi ilahi Sub indo by broth3rmax